Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah SWT Muhammad Sahabatku dimana saya berada Ini yang WA tadi Ada yang bertanya Gimana terjadinya psikosomatis Itu gimana gitu kan Karena bingung Kebanyakan mereka itu bingung Ketika datang ke Dokter kemudian Ke rumah sakit Dikatakan cuman asam lambung Tapi kok orang lain asam lambung Dan kok biasa aja Gak seperti kita Nah pertanyaan itu yang Selalu mencari-cari Jawabannya yang kedua Dibawa lagi ke psikiater Ke psikolog Kok cuman dikatakan ansietas Orang lain ansietas biasa saja Kecemasan berlebihan Orang lain juga kecemasan berlebihan Biasa saja Nah kemudian akhirnya ke alternatif Ke alternatif Wah dicek Ini dicek itu Kemudian ternyata Wah kena Guna-guna Kena jin dan gaib Dan sebagainya Itulah yang kenapa Ini penyakit ini semakin Mewabah Semakin banyak Dan semakin bingung Para penderitanya Apa penyakit ini Ini yang saya selalu Sampaikan penyakit ini Penyakit psikosomatis Ini pak Psikosomatis Nah penyakit psikosomatis ini Penyakit yang betul-betul Penyakit ajaib Penyakit ajaib Penyakit aneh Tapi nyata Tapi bukan magic Bukan gaib Tapi aneh Ajaib Dirasanya Nyata oleh Penderitanya Tapi orang lain itu Tidak percaya Orang lain itu Tidak percaya Apa yang dikeluhkan Tidak akan percaya Kecuali yang udah Merasakannya Nah kemudian Nah serba takut Serba Takut Kemudian serba Mau tidur juga takut Mau makan takut Sehingga Dia Kurus Makin kurus Nah kemudian Mau Gerak juga Mau jalan kaki Mau gerak Mau Mau keluar Luar rumah Juga Takut Jatuh Takut Pingsan Ya kan Makanya jarang Jarang gerak Jarang gerak Nah kenapa ini penyebabnya Psikosomatis ini Penyebab awalnya adalah Harus diketahui Ini adalah Trauma Trauma Fisik Yang akhirnya Trauma Psikis Maka dari itu Penyakit psikosomatis Ini penyebabnya Itu trauma Fisik Seperti Tiba-tiba Lemes Tiba-tiba Pingsan Awalnya dulu ya Sebelum terjadi Tiba-tiba Mimpi yang menakutkan Tiba-tiba Apa namanya Gemetaran Keliengan Akhirnya Bawa ke Rumah sakit Ke UGD Nah itu Atau Mimpi yang menakutkan Atau Tipes yang lama Sumbuhnya Sehingga terjadi Trauma Fisik Dan psikis Nah trauma Psikisnya apa Serba Takut Serba Bingung Karena Diponis Sama si A B Ini Diponis Sama B Beda-beda Pusing Jadinya Akhirnya Banyak pertanyaan Di dalam Pikirannya Pertanyaannya itu Cuman Kenapa Kenapa ini saya Apa penyebabnya Sakit apa Terus pertanyaan itu Bertubi-tubi Di dalam pikirannya Pertanyaan itu Tidak akan Pernah terjawab Sehingga Karena pertanyaan Tidak pernah terjawab Mencari Jawaban Jawaban-jawaban Yang lain Makanya Suka nyari Di Youtube Makanya Suka nyari Di internet Artikel-artikel Makanya Suka nyari Di komunitas-komunitas Ketakutan Kecemasan Medsos Nah sehingga Semakin banyak Yang dibaca Yang ditonton Yang didengar Itu akan Mempengaruhi otaknya Alam bawah sadarnya Memorinya full Oleh Hal-hal yang Menakutkan Berita-berita Tentang apapun Tentang tanda-tanda kematian Tersimpan di memorinya Sehingga Semakin kacau Semakin kacau Di pikirannya kacau Penuh dengan ketakutan Hal-hal positifnya Menurun Kenapa Karena 80% Itu yang dibaca Yang dilihat Yang didengarnya adalah Hal-hal yang Negatif Nah 10-20% Itu Cuman hal-hal yang positif Misalkan sholat Masih Hal positif Likir masih Alhamdulillah Dengerin Petahu siang Masih Alhamdulillah Dengerin Al-Quran Masih Alhamdulillah Masih ada 10% Sampai 20% Nah yang dia bahaya adalah Yang terus-menerus Mencari-cari Tentang penyakit Tentang masalah-masalah Yang menakutkan Sehingga Pikirannya Isinya adalah Hanya ketakutan Kepanikan Kecemasan Dan Berpengaruh kepada Nah ini Psikosomatis itu Penyakit yang disebabkan Hanya 88% Dari psikis Nah ini tadi Yang pengaruhnya kepada Asam lambung Meningkat Yang kedua Pengaruhnya kepada apa Kepada Iritasi Di pencanaan Pengaruhnya kemana Ke darah yang Kental Pengaruhnya kemana Pengaruhnya ke Pembuluh darah yang Mengecil Atau pasokontriksi Pembuluh darah Mengecil Kemudian pengaruhnya kemana Ototnya spasme Spasme itu Menegang Maka yang terjadi Ini Lemas Keringat dingin Gemetar Berdebar Khawatir Kemudian Keliengan Matanya rabun Akibat dari Hal-hal penyebab yang banyak Bagaimana caranya Untuk memperbaikinya Ini stop Coret aja Ini semuanya Dan Cara Mengatasinya Sangat Apa namanya Bagi yang udah paham Dan melakukannya Simple Mari ya Ini saya Sampaikan kepada Sahabat-sahabat Karena Ini penyakit ini Memang penyakit keren Dasar Saya merasakannya Memang luar biasa Ya Kalaupun saya gak pernah Merasakannya Mungkin saya juga gak bisa Menyampaikan Secara seperti ini Walaupun saya mempelajari Di waktu kuliah Psikosomatis Dipelajari Kemudian Training-training Psikosomatis Di buku juga Ada ya Nah kemudian Gimana caranya Satu Stop Stop apa Stop membaca Melihat ya Mendengar Tentang hal-hal yang negatif Yang kedua Perbanyak Tingkatkan Tingkatkan Hal-hal Hal-hal Melihat Mendengar Menyaksikan Hal-hal yang Positif Ya Tentang Allah Tentang keagungan Allah Tentang sholawat Mujilis dikir Dan yang ketiga Itu lakukan Lakukan Aktifitas Secara bertahap Jalan kaki 100 langkah Pagi 100 langkah Sore Ya yang keempat Jangan sampai lupa Yang ini Yang keempat Yang keempat ini Harus tenaga Tenaga di dalam tubuh Harus ditingkatkan Dari mana Glukosa darah Gula darah itu Harus di atas 110 Ya Karena kalau kurang dari 110 Namanya hipoglikemi Maka akan lemas Keringat-ingat Gemetan Maka gimana caranya Caranya adalah Perbaiki Nasi Makannya makan nasi Jangan bubur Ya Gimana Sepuluh suap Setiap dua jam Kemudian Air gula pasir Atau gula pasirnya Gula pasir Itu Dua sendok makan Setiap dua jam Kemudian Gak boleh kurang air putih Nah Air putih Ya Air putih itu Kalau kurang Air putih Maka akan terasa sesek juga Akan terasa lemas Akan tergap pusing Maka Air Putih Perbaiki Yang ke enam Bilang Cue Masa bodoh Terserah Allah Serahin kepada Allah Kemudian Solawat Solawat itu Minimal seribu kali sehari Assalamuala mahammad Assalamuala mahammad Assalamuala mahammad Nah ini Kemudian Udah ini aja Perbaiki ini semuanya Kemudian sesudah itu Baru Ini istiqomah Sampai Nah yang ke delapan Kalau anda punya audioterapi Saya kan ada youtubenya ya Audioterapi 1 Audioterapi 2 Sampai 15 Nah itu gratis Silahkan ya Di channel Aset Bruder Gratis Ada pun herbal Herbal ini bagi yang membutuhkan saja Herbal itu yang pertama Hanya dua aja Habis pro Yang kedua Kalsi Habis rohnya dua kali sehari Dua kali sehari Kalsinya satu kali sehari Udah Ini saja Udah Cukup dua jenis aja Gak usah nyoba herbal ini Herbal itu Obat ini Obat itu Udah Ya Stop aja itu semuanya Cukup ini aja perbaiki Ya Sehingga Bapak Ibu Mulai sekarang Semangat Optimis Yakin Percaya diri Ya Dan Sekarang Bapak Ibu harus Sehat Harus sehat Ikuti Yang saya ada di TikTok Aset Bruder ada di Facebook Aset Bruder ada di Youtube Ikuti itu Itu supaya apa Semakin Semangat Sehat jiwanya Sehat jiwanya Sehat jiwanya Sehat raganya Ini Kalsinya Ini Habis rohnya Ya Ini Untuk sebulan Tiga bok Ini satu botol Nah kemudian Yang udah punya Udah lanjutkan Di Yang anda punya ini Yang anda punya Lanjutkan di rumah Ya Sya Allah Berapa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih